selamat menikmati ini saya berkunjung ke Taman Beji Gria Waterfall disana itu ada tempat bertapanya para leluhur yang masih ada sampai sekarang jadi tempatnya ini sangat indah sekali seperti di kebon-kebonan ya jadi disini banyak turis-turis ya disini banyak turis-turis dari luar negeri dari Australia dari Hong Kong banyak sekali entah kesini itu liburan apa gimana ya mungkin kesini itu ritual bisa jadi ya karena pulau Bali ini tempatnya orang sakti mandraguna ternyata disini banyak tanaman telo ini hijau-hijau tanaman kacang tempatnya sangat windah sekali bahwa bagus sekali jadi vlog kami jadi vlog kami mulai menuju ke pulau Bali ini ya kita akan muter-muter ke pulau Bali sekitar satu mingguan kita akan telusuri bersama ya karena di pulau Bali ini juga masih ada hubungannya dengan pulau Jawa karena leluhurnya itu ada kesamaan loh ini saya senang sekali ini banyak turis-turis disini aku ditaruh turis aku gak bisa jawab aku memang takut turis ternyata banyak turis-turis dari luar negeri Australia ya yang banyak kesini itu nah ini kuli-kuli belum istirahat ternyata jam segini nah seperti ini ini warta repal oh ini ternyata dibangun nah ini teman-teman masuk mas ini tempat apa namanya mas tempat repressing disitu ada ada tempat pertapaan juga ya ada seperti terjun goa ada di dalam oh gitu ya terima kasih mas ya enggak mas kita akan masuk ke sana luh ternyata disini rawame sekali ya nah ini ini gak mau gombal kalau nanti nah ini oh bawa handuk kita akan lanjutkan ke sana lagi jadi ini tempat leluhur ya ini ya disini wadam sekali makanya disenangi orang dari luar negeri ya Allah ini tempatnya bau bagus sekali oh ini mungkin leluhurnya orang sini ini namanya kalong kalau di jombang itu nah ini saya bertemu dengan turis orang luar negeri ya ini ya disini ini namanya kalong kalau di jawa itu terus ini ada orang tua membawa sesaji tapi ini sepertinya membaca kitab ini ya Allah ini ternyata menyerupai orang beneran loh ini loh menyerupai orang beneran ini ada kelalawar alias kalong kamu suka itu tidak 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 itu dari belakang belakang saya dari polen apa apa saya dari polen dalamnya pun di bu polen 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 iya ini namanya kalong akan putih akan coba nanti ini ini wuuu keras apa mbak Rene? gak ngerti ya gak ngerti ya sampe ngepong sampe ngepong sampe ngepong sampe ngepong 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 kamu dalam video saya apa mbak igu? oh ya 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 berapa? berapa? aku mau post itu di grup oh guys guys oh ini pemandu nih pemandu nah seperti ini oh ini teman-teman wawancara gak seandainya gak seandainya ada gak mbak? potongan sedikit buat youtuber gitu jangan kan bapak orang pak jokong ya jokowi bayang maksudnya kok maksudnya jadi seperti ini ya di bali itu ini barongan ini anak jawa barong kalau di jawa jawanya Banasati ya apa mbak? barong apa nih? barong Banasati raja oh raja Banasati barong iya ini kalau disini namanya apa pak? barong 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 oh nah ini fungsinya untuk apa pak? ada cerita dulu kan ada di Dewi juga dan Dewasiwa perang itu itu ceritanya tapi ceritanya lupa-lupa ini maaf oh iya iya tapi namanya kok sama dengan yang di jawa barong juga namanya sama barongan barong leluhur sama leluhur jawa sama bali sama iya ke jawa ke jawa iya tapi kalau itu dari kalau TV uri-uri sejarah bali jawa jawa berasal dari Mojokerto kalau saya Jumbang ikut komunitas Masjabat Mojokerto kadang saya juga ikut itu yang nganjuk ada yang merhati sejarah nganjuk itu seneng ya beberapa komunitas boleh minta tolong kalau ini kalau orang bali menamakan atau barong enggak apa-apa anak ini di sini ada patung semar ini ya ini patung semar jadi orang Bali tuh leluhurnya sama dengan orang jawa saya itu tanya dengan bahasa jawa itu ngerti ternyata orang sini seperti ini ini ada patung dewa juga ternyata leluhurnya sini tuh sama dengan orang jawa jadi saya kalau wawancara dengan orang sini pakai bahasa jawa ternyata mereka beliau-beliau ini anu tahu ternyata ini bapak-bapak pemandunya ini anu ya jadi di sini tuh ada seperti rumah makan di sini ya loh seperti ini jadi orang-orang turis-turis dengan orang-orang luar negeri yang lainnya itu ternyata makan-makannya itu berada di sini seperti ini ini sepot-sepotnya orang luar negeri berada di sini nah seperti ini nah seperti ini ada di sini 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 gitu ya ini yang ini itu itu ingat yang ini Terima kasih telah menonton